Halo Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan, kembali jumpa dengan saya, Johan Soekatio, membayangnya. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan, yaitu terampil dari Injil Rasul Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 hingga ke-7. Ia sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuat, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang kamu lakukan ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikembangkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu bakal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan Birmanku tinggal di dalam kamu, minta lapas saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Amen. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan, seringkali kita ini memaksakan dengan kekuatan sendiri untuk supaya hidup kita berdua. Padahal sesungguhnya itu adalah sebuah tamawi. Sementara yang dari surga adalah yang ilahi. Anda mau berbuat? Simple. Tinggal di dalam Kristus. Ijinkan Kristus yang di dalam kita beracara, menguasai kita. Ijinkan firman untuk menguasai pola pikir, menguasai kesadaran, bahkan bawah sadar kita, memori kita, bahkan perasaan kehendak kita. Sehingga setiap yang keluar dari hidup kita, baik itu perkataan, baik itu tinggal laku maupun perbuatan, akan berbuah lebat. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kemah, lembutan, karena nanti penguasaan diri. Dan tidak hanya itu saja, bahkan hidup kita akan berbuah manis bagi sesama, yaitu berbuah jiwa-jiwa. Banyak orang akan mengalami Kristus lewat hidup kita, yaitu saat kita mengizinkan firman untuk menguasai roh jiwa tubuh kita. Saat firman mengambil alih kita, saat hidup kita pola pikir-kiranya transformasikan oleh Kristus, bukannya lagi kita yang hidup, tapi menyadari benar, hidup kita ini hanyalah titipan. Kita ini di barat sarung tangan, dan tangan itu adalah Tuhan sendiri yang memakai dan berkarya lewat hidup kita. Ijinkanlah Kristus beracara demikian di dalam hidupmu dan di dalam hidupku, akan iscaya dimanapun kita berada, buah kita akan manis, dan orang dapat merasakan Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.